Ya pemirsa Polres Batanghari berhasil membukuk pelaku pembunuhan sekuriti yang bekerja di PTPN 6 Kabupaten Batanghari. Pelaku pembunuhan Iktiar Komarwan yang merupakan warga Kabupaten Morujambi ini menyerahkan diri ke Polsek Jaluko Kabupaten Morujambi dan kemudian langsung dibawa kema Polres Batanghari. Polres Batanghari berhasil membukuk tersangka Iktiar Komarwan 23 tahun warga RT4 Tesa Marusebo Kecamatan Jaluko Kabupaten Morujambi yang melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya. Dalam kasus pembunuhan tersebut berawal dari korban menantang pelaku untuk berkelahi dengan menggunakan tangan kosong namun pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang mana pisau tersebut dikunakan untuk menusuk dada sebelah kiri korban hingga tembus mengenai jantung. Kabupaten Morujambi batanghari dalam keterangan press release mengatakan bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut dilatar belakangi sakit hati karena korban sempat meminjam sepeda motor milik pelaku. Namun korban mengembalikan kunci motor milik pelaku dengan cara dilempak sehingga membuat pelaku tersinggung dan sakit hati. Setelah kejadian pembunuhan tersebut tersangka sempat melarikan diri ke beberapa tempat. Pertama pelaku melarikan diri ke Kecamatan Sekernan Kabupaten Morujambi dan dikejar oleh tim Keris dan Satres Film Polres Batanghari. Selanjutnya pelaku berpindah tempat ke Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Yang kemudian pada Rabu 11 Mei 2022, pelaku akhirnya menyerahkan diri dengan diantar oleh pihak keluarga. Atas perbuatannya pelaku diancam pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Minggu dini hari, sekitar pukul 01.15 waktu di Sabaran, TKP di perusahaan PT PN6 di Kitabatan Badugang, pelaku sudah kami emankan, tutup korban atas nama Inisial A meninggal di TKP dengan luka tusukan sebuah pisau yang sudah kami emankan. Untuk motif adalah sakit hati. Jadi antara korban dan pelaku ini sama-sama sekuruti dan saling kenal. Ada ketersibungan yang dilakukan oleh korban, namun pelaku sudah menyiapkan pisau. Pisau ini digunakan untuk tugas untuk mengamankan kebun. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.